Oke, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Jumpa lagi dengan saya, tentu yang selalu memberikan tutorial tentang seputar HP Vivo dan juga seputar HP Android lainnya. Oke, di kesempatan kali ini, sesuai judul, saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengembalikan aplikasi yang terhabus. Nah, mungkin teman-teman pernah tidak sengaja atau lupa menghabus aplikasi Nung untuk cara mengembalikannya. Nah, di sini saya akan memberikan caranya untuk mengembalikan aplikasi yang sudah terhabus di HP Vivo dan saya menggunakan Vivo Y91J. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini. Oke, terima kasih saya lanjutkan yaitu bagaimana caranya mengembalikan aplikasi yang sudah terhabus di HP Vivo dan saya menggunakan Vivo Y91J. Oke, yang pertama, teman-teman masuk saja ke Playstore. Nah, setelah di Playstore, kita klik saja garis tiga yang ada di kiri atas ini, kita klik. Terus kita klik lagi aplikasi dan game saya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita klik ini, koleksi. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah saya hapus, semuanya ada di sini. Dan yang paling atas adalah aplikasi yang terhabus paling baru. Terus yang paling lama, yang terhabus, ini adalah aplikasi yang paling terbawah. Nah, ini sudah sangat banyak, teman-teman, aplikasi yang sudah saya hapus. Nah, paling lama ada di paling bawah dan yang paling baru ada di atas. Nah, apabila kita mau mengembalikannya, kita klik saja install. Nah, misalnya ini saya mau mengembalikan aplikasi NotiBody yang sudah terhabus dan saya mau install kembali, tinggal tekan saja. Ini install. Nah, ini kembali terinstall. Oke, setelah sudah 100% kita kembali, kita lihat di peranda. Nah, ini dia, teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!